Halo semuanya, di video kali ini aku mau share ke kalian cara upload ribuan produk di Shopee menggunakan Big Seller Oke, jadi untuk kali ini ya kita akan bahas gimana caranya upload ribuan produk ya atau bahasa orang biasanya nyebutnya itu adalah scrap ya atau upload nasal Nah, untuk dropshipper nih ya yang malas gitu ya upload satu-satu dari produknya supplier Di sini dropshipper nih kalian bisa tonton video ini sampai habis ya biar nanti kalian itu nggak perlu upload satu-satu dari supplier kalian dan kalian cukup hanya satu klik dan ribuan produk sudah terupload Gokil kan? Oke, kita langsung aja ya bahas lebih detail lagi Oke, tapi sebelum videonya lebih dalam lagi di sini aku mau jelaskan dulu apa itu Big Seller ya Jadi nanti kan tutorialnya, di sini kan kita memakai Big Seller Nah, di sini saya akan jelaskan dulu apa itu Big Seller supaya teman-teman lebih paham lagi gitu ya Nah, Big Seller adalah platform omni-channel berbasis cloud yang berfungsi untuk mengelola banyak toko dalam satu dashboard Jadi, Big Seller ini itu bisa mengelola sebanyak 200 toko teman-teman Jadi, banyak banget ya Nah, tapi di sini teman-teman mungkin yang belum paham ya apa itu omni-channel sama maksudnya apa tadi ya Jadi, misalnya di sini saya itu punya 9 toko Nah, toko saya ini ada di Lajada, Shopee, sama Tokopedia ya Nah, saya menggunakan Big Seller ini untuk mengelola toko-toko saya Jadi, saya nggak perlu buka Shopee Seller Center, Lajada Seller Center, sama Tokopedia Saya hanya cukup membuka Big Seller karena di sana saya sudah bisa memantau stok produk saya dan juga bisa memproses orderan-orderan yang masuk di toko saya dari Shopee, Lajada, maupun Tokopedia Jadi, benar-benar sangat simple banget kalau misalnya kita itu menggunakan Big Seller gitu ya Dan di Big Seller ini juga dia sudah bekerja sama dengan Marketplace teman-teman Jadi, kayak Marketplace Shopee, Lajada, Tokopedia, dia itu sudah bekerja sama ya Jadi, data-data toko kalian itu sudah dijamin aman sama Big Seller Jadi, nggak usah khawatir gitu ya Oke, nah tadi sudah saya jelaskan ya apa itu Big Seller Sekarang, saya akan jelaskan juga fitur-fitur yang ada di Big Seller ini ya Tapi, di sini saya garis bawahi dulu Untuk fitur Big Seller ini sebenarnya banyak banget Dan saya akan jelaskan beberapa saja ya Untuk teman-teman, biar tahu lebih banyak lagi apa aja fiturnya Bisa langsung coba sendiri ya di Big Seller ini Untuk web Big Sellernya, saya akan taruh di deskripsi video ini atau di pin komen video ini Oke, nah untuk fitur pertama yaitu adalah fitur auto naikan produk Nah, di Shopee itu kan ada ya, namanya itu adalah naikan produk Jadi, kalau misalnya teman-teman itu memakai naikan produk ini Maka produk teman-teman akan di-boost sama si Shopee Dan fitur ini munculnya atau bisa digunakan itu dalam 4 jam sekali Jadi, teman-teman itu 4 jam sekali harus sering-sering update gitu ya 4 jam sekali, nanti teman-teman harus login ke tokonya Terus, kalian klik naikan produknya Supaya produk lain itu di-boost sama Shopee Jadi, harus nunggu 4 jam sekali Nah, Big Seller ini punya solusinya nih Kalian nggak perlu nih update 4 jam sekali Karena Big Seller punya namanya fitur auto naikan produk Jadi, produk kalian sudah otomatis akan di-boost sama Shopee teman-teman Jadi, bener-bener sangat membantu sekali ya Fitur auto naikan produk dari Big Seller ini Fitur yang kedua adalah fitur pesanan Nah, kalau untuk fitur pesanan ini Sudah saya jelaskan ya tadi di awal Sudah saya singgung juga Yaitu, kita bisa memproses pesanan hanya dalam webnya Big Seller saja Jadi, kita misalnya nih Dari toko lajara kita ada pesanan Nah, kita bisa proses Terus, juga dari toko Shopee Kita juga bisa proses di Big Seller Jadi, bener-bener sangat simpel banget ya Menggunakan Big Seller ini Terus, yang ketiga yaitu adalah fitur laporan Nah, kalau fitur laporan ini Nanti Big Seller akan memberikan data penjualan di toko kalian Nah, di sana kalian bisa mengevaluasi nih Kira-kira gimana caranya nanti penjualan depan penjualan kita bisa meningkat gitu Nah, jadi teman-teman Untuk fitur laporan ini bener-bener sangat membantu ya Terus, yang keempat adalah fitur scrap Atau upload massal ya Jadi, nanti di sini kita akan bahasnya lebih detail lagi Untuk fitur scrap ini ya Dan ya, mungkin langsung aja ya Kita masuk ke tutorial gimana caranya Scrap atau upload ribuan produk di Shopee Menggunakan Big Seller ini Oke, kita Oke guys, nah di sini saya langsung aja ya Kasih share ke kalian Gimana caranya upload ribuan produk di Shopee Menggunakan Big Seller Nah, nanti aku akan tunjukkan juga Gimana caranya Menggunakan fitur auto naikan produk di Big Seller ini ya Oke, langsung saja ya Pertama, kalian bisa langsung di sini ke Big Seller ya Kalian ketik aja di sini Big Seller Atau, kalau misalnya kalian itu gak mau ribet Kalian bisa langsung menuju webnya Dengan cara klik link di deskripsi video ini ya Di sana nanti sudah saya kasih linknya Untuk menuju Big Seller Nah, di sini kita klik ini ya Big Seller ya Jadi, cari yang webnya ini ya Kita klik dulu Dan setelah itu nanti bakalan muncul seperti ini Dan di sini kalian tinggal klik daftar gratis ya Dan ya, aku juga mau ngasih tau kalian Kalau misalnya Big Seller ini itu gratis ya Kita tidak perlu dibungut biaya sama Big Seller Jadi ini gratis Oke, kita langsung aja klik daftar gratis Dan di sini kalian tinggal daftar aja ya email Dan juga handphone dan password ya Passwordnya nanti terserah ya Diisi sesuka kalian aja Nah, kalau misalnya kalian udah daftar Nanti kalian tinggal klik daftar Karena di sini saya kemarin udah pernah daftar ya Jadi saya akan klik masuk aja di sini Saya akan masukkan email saya dulu Yang kemarin sudah saya daftarkan Nah, kalau misalnya udah Kalian tinggal klik masuk Nah, nanti bakalan muncul seperti ini ya Di sini itu Big Seller sudah bekerja sama dengan beberapa marketplace ya Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video tadi Yaitu di sini ada Sopi, Lazada, Tokopedia, BliBli, Bukalapak, dan lain sebagainya guys Nah, di sini Kalau kalian mau scrap atau menggunakan Big Seller ini di toko kalian di Lazada Kalian bisa klik ini ya Hubungkan ke toko Lazada Tapi karena di sini saya sebagai contohnya adalah di Sopi Maka saya akan kliknya hubungkan ke toko yang ada di Sopi ini ya Nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja Oke Dan caranya juga kurang lebih sama kok ya Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman Nah, nanti bakalan muncul seperti ini Di sini untuk nama panggilan toko ini Kalian isi Terserah ya Ini nggak harus sesuai dengan nama toko yang ada di Sopi kalian Tapi di sini untuk mempermudah Saya akan isi nama toko saya yang ada di Sopi ya Yaitu yang kemarin tokonya baru saya buat Yaitu adalah Galileo 88 Terus selanjutnya kalian tinggal connect store ya Nah, di sini nanti kita akan menghubungkan guys Kita tinggal login aja nanti ke toko kita ya Oke, bentar Nah, nanti bakalan muncul seperti ini Di sini pertama kalian rubah dulu nih ya Ininya ke Indonesia Karena ini otomatis ke Singapura nih Kita rubah dulu ke Indonesia Nah, terus kita tinggal login aja ya Ke toko kita Nah, kalau misalnya udah Kalian tinggal klik login Nah, ini akan dikirim kode verifikasi ya Nah, di sini kita akan masukkan dulu Kode verifikasi atau kode OTP-nya Nah, tinggal kita klik Verif Dan otomatis akan muncul tampilan seperti ini Nah, di sini kalian tinggal klik ini Confirm authorization Nah, ini kita tunggu dulu Nah, di sini udah authorization-nya sukses ya Berarti ini tandanya udah berhasil Nah, ini juga udah pemberitahunya Kalau ini udah berhasil ya Kita udah berhasil menghubungkan toko Shopee kita dengan Bigseller ini Nah, selanjutnya kita tinggal klik ini aja guys Grab product Nah, bakalan muncul tampilan seperti ini Nah, di sini kita tinggal Mendapatkan extension Di Bigseller ini Jadi, Bigseller ini kita akan extension ke Google Chrome kita Caranya kita klik ini nih Get Chrome extension Dan akan muncul tampilan seperti ini Nah, di sini kita klik ini nih Ditambahkan ke Chrome Terus kita klik tambahkan ekstensi Nah, ini udah selesai guys ya Jadi, kalau misalnya udah berhasil itu Tandanya bakalan seperti ini ya Produk scraper telah ditambahkan ke Chrome Nah, di sini kita close dulu Dan ini kita klik ini ya Extensi ini Dan ini kita pin ya Bigseller ini Caranya ini nih Klik sematkan Nah, bakalan muncul di sini Bigsellernya Selanjutnya ini kita close dulu Nah, selanjutnya kalau misalnya kita udah pasang Extensi Bigseller ini ke Google Chrome kita Kita tinggal menuju ke toko supplier kita Nah, sebagai contoh di sini Supplier saya itu ada di Shopee ya Nah, ini adalah toko supplier saya ya Nah, selanjutnya kita tinggal pilih produk mana yang mau kita scrap Nah, di sini teman-teman itu ada dua cara ya untuk scrapnya Cara yang pertama Kalian bisa scrap seluruh produk Atau seluruh tampilan yang ada di supplier ini Caranya itu kita klik ini ya Ke semua produk Atau kalau kalian mau itu scrap per kategori Kalian tinggal klik aja Misalnya di sini aku mau scrap yang khusus kategori baju tidur Kita tinggal klik Nah, selanjutnya di sini kan ada empat ya Kalian tinggal klik ini nih Scrap current page Itu dengan cara Scrap semua produk yang ada di tampilan ini Kalau kalian mau scrap satu persatu Caranya itu kalian tinggal Ini Scrap to Bigseller Jadi ada dua cara ya Oke, nah di sini sebagai contoh Aku mau scrap satu produk aja ya Ini karena masih contoh aja ya Teman-teman Nanti tinggal disesuaikan aja Oke Gue mau scrap yang ini nih Scrap to Bigseller Klik itu aja Dan di sini kita tunggu dulu Ini masih scraping Proses Nah, ini udah ya Sukses satu scrap ya Nah, kita tinggal klik ini nih View scrap product Nah, ini adalah hasil scrap tadi Nah, sekarang kita tinggal import ke toko Shopee kita Caranya ini checklist dulu ya guys Terus klik ini import ke toko Dan kalian pilih toko tadi yaitu ini Lalu klik import Dan di sini udah berhasil Kita klik selesai Dan kalian klik ini Shopee Nah, sekarang kalau misalnya udah muncul kayak gini Kita tinggal edit aja nih Kita tinggal edit judulnya Harganya Terus juga Foto produknya ya Di sini Saranku ya Pertama kalian harus Judulnya Kalian harus edit Kenapa? Biar gak sama persis dengan supplier Biar Tauko kalian itu bisa teroptimasi gitu loh Dari judul produknya Untuk kompetimasi judul produk Bisa tonton video saya Di pojok kanan atas ya Karena di sana sudah saya jelaskan Nah, untuk foto produknya juga Kalian harus edit ya Minimal tambahkan watermark Nanti saya akan ajarkan gimana caranya Menambahkan watermark di big seller ini Kenapa? Supaya untuk menghindari Band gas Dari produk kalian Nanti kalau misalnya kalian Sama persis dengan supplier kalian Nanti malah ke band nanti Produknya ya Gak jadi di upload Gagal upload gitu ya Kalian sama semua Oke Di sini saya akan kasih tau kalian dulu Untuk mengedit judulnya Nah, caranya kalian bisa tinggal klik ini Mas edit Atau kalian edit satu persatu nih Kalau misalnya kalian itu scrapnya banyak ya Di sini sebagai contoh Aku mau edit ini aja Dulu satu Soalnya yang aku Scrap kan cuma satu Jadi aku klik edit Nah, di sini Teman-teman tinggal edit ya Judulnya ya Judulnya Terus juga Ininya Deskripsinya ya Biar gak sama persis dengan supplier gitu ya Terus juga mereknya ya Diisi juga Ini kan gak ada mereknya nih Aku isi tidak ada merek Terus juga yang wajib kalian isi selanjutnya Yaitu adalah Ini jasa kirim guys ya Jasa kirim harus kalian isi ya Biar nanti scrapnya itu berhasil Kalau misalnya gak kalian isi Atau gak kalian aktifkan Nanti scrapnya bakalan gagal Jadi wajib diisi ya Jasa kirim Atau ongkos kirim ya Ini ongkos kirim Atau jasa kirim Terus juga merek Yang harus kalian isi Biar nanti scrapnya gak gagal Nah, kalau misalnya Di sini udah kalian rubah Dan lain sebagainya Kalian tinggal klik ini Simpan Nah, ini udah berhasil ya Nah, kalau misalnya udah Sekarang kita edit foto produk kita ya Kita tambahkan watermark Caranya Di sini Kalian klik Block action ini Terus tambahkan watermark Klik ini Terus klik konfirmasi Dan di sini Watermarknya itu Sudah disediakan sama big seller ya Atau kalau kalian itu Mau edit sendiri Watermarknya itu bisa ya Kalian tinggal klik Tambahkan template ini ya Nah, tapi di sini Sebagai contoh Aku maunya itu Template Dari big seller ini ya Untuk Frame-nya Nah, ini aku pilih yang ini Terus aku klik Konfirmasi Oke, nah Di sini udah selesai ya Berhasil 1 Dan gagalnya gak ada Atau 0 Kita klik tutup Nah, maka otomatis Foto produk kita Sudah Ada watermarknya Atau frame-nya gitu ya Nah, di sini udah ya Teman-teman ya Nah, kalau misalnya Udah gini Selanjutnya kita tinggal Checklist lagi Dan kita tinggal Tampilkan Biar nanti Produk kita itu Muncul di toko kita Gitu ya Oke, kita klik Tampilkan Dan di sini udah ya Dikirimkan ke Shopee 1 dan gagalnya 0 Oke, terus kita tinggal Klik tutup Nah, udah Nah, sekarang kita tinggal Langsung aja Check ke Toko Shopee kita ya Untuk membuktikan Apakah ini berhasil Scrap-nya atau tidak Oke, kalian tinggal Masuk aja ke Shopee Seller Center kalian Nah, di sini Langsung aja kita Klik produk saya ya Dan ya Ini dia ya guys ya Produknya udah berhasil Kita scrap dari Big Seller tadi Oke, jadi seperti itu tadi ya Untuk gimana caranya Scrap produk Menggunakan Big Seller Nah, sekarang gimana caranya Menggunakan Naikan produk Oke, langsung saja Saya kasih tau kalian Caranya kita klik ini nih Naikan produk Nah, terus kita klik Nah, terus kita klik Ini aksi ya Dan di sini kita klik Tambahkan produk Yang mau kita Naikan ya Nah, karena di sini Saya cuma ada Satu produk ya Dua produk sama ini Jadi, kita tinggal Tambahkan dua Nah, kalau misalnya udah Kalian tinggal klik Konfirmasi Kalau misalnya udah Kalian tinggal klik Simpan Dan ini udah berhasil ya Kalian klik tutup Nah, di sini udah ya Jumlah produk yang Akan dinaikkan Sama Big Seller ya Di tampilannya Shopee Itu ada dua produk Nanti teman-teman tinggal Sesuaikan aja Oke, gampang banget ya Untuk caranya Scrap Dan juga untuk Menaikan produk Oke, jadi seperti itu tadi ya Cara upload ribuan produk Di Shopee Menggunakan Big Seller Dan kalau misalnya Scrap kalian itu gagal Pasti ada kesalahan Nah, di sini Untuk meminimalisir Gitu ya Kegagalan Atau bisa dibilang Kalau misalnya kalian itu Ngikutin yang Saya jelaskan tadi Insya Allah Scrap kalian itu Gak bakalan gagal Oh ya, untuk di sini juga Yang perlu kalian perhatikan ya Biar Scrap kalian itu Gak gagal Yang pertama itu adalah Rubah foto produk Judul produk Dan juga deskripsi produk ya Biar gak sama persis Dengan supplier Kalau misalnya sama persis Nanti malah dikira Shopee Itu produk duplikat Dan Pasti scrapnya Bakalan gagal teman-teman Jadi wajib diganti ya Judul foto Sama deskripsinya Terus yang kedua Yaitu adalah Isi semua data Waktu kalian edit tadi Jadi mulai dari Judul produknya Wajib kalian isi Terus juga Jasa kirim Atau ongkos kirim Terus juga mereknya Halus kalian isi Dan lain sebagainya ya Kalian wajib isi itu Data-datanya tadi Biar nanti scrap kalian itu Gak gagal ya teman-teman Oke Jadi itu tadi ya Yang perlu kalian perhatikan Biar scrap kalian itu Gak gagal Oke Mungkin segini dulu ya Untuk video kali ini Terima kasih Dan mudah-mudahan Bermanfaat Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax